ini masalah manekin aku ada foto manekin aku jadi pengen rumah di manekin sekarang posisi kau dimana? meja? aku di tengah ruang ada meja 4 biji? eh kursi 4 biji 1 meja? ada berarti kau harus pindahkan kursinya sesuai dengan instruksiku kursinya kursi kayu kan? kursinya kursi kayu ada 4 biji kan? ada satu meja di tengah kan? iya berarti ini bisa manekinnya berarti ada manekin apa aja? itu kan ada tangga? ada tangga kan? iya di kiri manekinnya ada yang tangannya ke atas yang ke atas kayak mana ke atas? dia kayak posisi kau ditembak sama orang kau nyerah oh oke itu dimana? itu di samping tangga tapi di tengah-tengah antara kursi sama tangga oke oke habis itu kan ada 1 yang tangannya itu kayak apa namanya? pokoknya ada 1 lagi lah itulah 1 lagi? emang manekinnya disitu ada berapa? 1,2,3,4,5 pertama yang tadi 6 oke ada 4 ada 4 berarti ada 1 yang dia nunjuk kayak nunjuk gitu tapi kayak nunjuk gitu ya pokoknya dia berdiri harusnya tangannya kayak rada-rada mau nunjuk gitu oke ada iya iya itu di belakang mejanya meja sebelah tunggu tunggu kita sesuaikan dulu posisi kau dimana sekarang ya? aku di meja kayu ini iya iya maksudnya sekarang aku mau tau kiri kau yang mana? kanan kau yang mana? aku di depan yang kursi yang gak ada kursi yang mejanya gak ada kursinya depannya oke berarti kau di belakang kursi kursi ini kau di belakang kursi yang itu kau berdiri di depan mejanya kan? gak ada kursinya iya iya kanan kanan yang kanan tapi dia di tengah-tengah antara tembok belakang sama kursinya oke ini keluar itu warna hijau oke kau bisa pindah ke tempat lain gak? kau ada tempat lain gak? ada ini ada yang sofa tunggu tunggu lalu ada yang kayak sofa tunggu sofa bangun dibangunan 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 ini aku pentingnya dibangunan bangunan ada gentong tiga kan? gentong tiga iya 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 aku harus mencari tau sekarang posisi kau dimana posisi kau sekarang dimana? coba kau ke gentong tiga itu iya aku di gentong iya aku di gentong kau di tengah-tengah gentong tiga itu ya tengah-tengah iya oke ya oke biar aku kasih kau itu ya Sekarang kita butuh manekin yang manekin yang mana ini tong tiga itu ya makinnya gimana Aduh ini fotonya terus ganti-ganti mulu lo anjir naikinnya gimana tuh udah banyak sekali fotonya tapi dia nggak put Oh yang dia kayak apa namanya orang lari tapi senang Oh oke kakinya naik satu ya Iya bener naiknya ke belakangnya oke ini dimana aku tunggu aku ini video fotonya terus putar-putar gitu loh ini aku cari pos cari pas dulu ambil dulu itu taruh di seberangnya di dekat meja dekat meja seberangnya seberangnya itu seberangnya gentong dia di samping meja kan bukan tengah kan nggak di samping meja di paling ujungnya meja Oke oke jadi ujung meja ya dia di atas meja enggak 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 dia di ujung meja ya Oke terdapat Oke eh satu lagi dia yang bentuknya kaya Hai bentuknya gimana itu yang lu cek dulu lama kali lovin fotonya itu ganti sampai situ yang ke orang mau beti juw udah Hai orang mau beti juw orang tua kawah eh entahlah pokoknya mirip sama orang kayak mau beti juw itu dia udah langannya naik ke atas itu kan dekat mata kan dekat muka gitu kan Iya dekat muka ya itu dimana itu di pas di depan remari lemari besi lemari besi Oke udah udah ada ya udah udah selesai Oke udah selesai Oke ya terakhir banget yang ditemputi terakhir yang putih terakhir oke berarti kau balik lagi ke tempat itu kan yang hitam putih awal ya oke aku hitamkan semua lagi ya oke oke tunggu aku hitamkan satu lagi oke sip oke dia hitam putih-putih hitam hitam putih-putih hitam berarti ujung ke ujung hitam iya oke yang kedua itu hitam semua hitam semua Oke itu enggak perlu kuganti ya gitu yang ketiga itu ujung kanan putih ujung kanan putih satu biji aja kan iya satu biji oke yang keempat tuh kayak yang pertama di tengahnya dua putih oke sip oke buka pintu ya bang nah apa ada apa lagi disitu tadi ada ruangan penninggo ada di protect but also attack ini kayak ada pilar pilar bisa digeser pilarnya bisa digeser iya kayak tiang-tiang gitu besarnya maju mundur tapi tunggu aku cari kodenya disini berarti ternyata ada berapa ya ada berapa ada berapa satu dua tiga empat lima mana tujuh lapan sebilan sepuluh sebelas dua belas dua belas dua belas dua belas pilar oke aku ada berapa pilar ya satu satu dua tiga aku cuma ada enam pilar enam pilar enam pilarnya bentuknya kayak ada patung-patung Buddha gitu di tengah ya guys oh gak salah iya 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 betul 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 ada ada apanya gak aku harus arahkan pilar ini kemana ah jadi ini pilar pertama ini dibawahnya tuh ada garis ada ada hitam-hitam tanda arah ke bawah gitu aku marah tanda segitiganya tanda ke atas gitu tanda ke atas oke aku nih kalau ke segitiga atas kayak gini itu kalau itu ada patung gak yang di segitiga itu? ada pilar gak? ada ada tapi dia nunjunya ke arah pilar dia nunjunya ke arah pilar iya oke pokoknya dia semua jadi gini segitiga hitam itu dia di samping kanan kiri itu ada pilar lagi jadi bentuk-bentuk pilarnya itu melingkar loh bener bentuk pilarnya melingkar tapi ada satu blank kosong kayaknya itu kan? kalau punya aku gak ada blank kosong jadi gini berarti kayaknya yang punya abang itu yang ada gambarnya pilar itu itu pilarnya dekat ke tengah gak? semuanya di tengah oke berarti itu yang harus gue geser oke aku berdiri di tengah-tengah ini oke oke aku berdiri di apa di segitiga hitam segitiga hitamnya kan gak ada ke tengah tuh eh eh dia ngarah ke tengah oke baru pilar mana ini dekat abang? oke kau di kau di belakang segitiganya berarti? iya di belakang segitiga hitam oke eh tulisannya semua sama ya kayak mana cara kita membedakan pilar ini soalnya ke pilar kan ini enggak pilar ini dia punya aku kan ada dua belas punya abang kan udah denang iya oke nah ini oke gini gini di depan ini kan kau sekarang di belakang posisi di belakang segitiga kan? oke di depan segitiga itu ada satu kotak putih gak? satu kotak putih? iya pas di depan segitiga ya? enggak ada di atas segitiga itu ada satu pilar iya habis itu di bawahnya ada kotak putih gak? betul ya? enggak ada atau pilar ini aku dorong pilar itu bisa didorong? bisa oke oke ini udah aku dorong dia pasti bagaimana ujung segitiga hitamnya segitiga hitammu itu ngarah kemana? ngarah ke tengah kan? ngarah ke tengah ngarah ke tengah kan? iya oke berarti di depan segitiganya itu harus ada satu pilar oke udah aku dorong oke depan satu pilar kan? ada bulatan gak? itu kan ada bulatan kan? ya bulatannya di tengah tuh oke nanti kan dia selisih satu satu pilar selisih satu pilar kanan gak kiri bang? tunggu 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 ke arah kiri-kiri itu bu aku berdiri oke 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 benar-benar dari segitiga itu kan lurus misalkan aku di depan segitiga kan lurus kan? lurus dia ke kiri ke kiri selisih satu kiri selisih satu lewati satu berarti ya? oke iya lalu sebelahnya taruh satu gak usah selisih ya? gak usah selisih oke berarti selisih satu ini satu dorong oke ini berarti dua mepet kan? iya dua mepet lalu selisih satu ini kita skip satu skip satu skip satu oke taruh di samping yang satu itu dorong lagi skip satu dorong ya? skip satu dorong oke ada tiga skip satu lagi dorong lagi skip satu lagi dorong lagi oke ini mepet iya mepet dia pas ada apa namanya yang pertama itu? tunggu tunggu tadi kan selisih satu? iya selisih satu habis itu satu lagi pilar lagi mepet iya berarti kan gak yang terakhir tadi abang bilang tadi? iya itu aku dorong udah pas hadapan namanya satu yang pertama itu kok gitu? loh tunggu tunggu hadapnya pas di depan di depan pilar segitiga tadi? iya 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 segitiga tadi jangan berarti berarti bukan oke berarti beda 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 berarti terakhirnya itu oke berarti gini aja kita posisinya itu kan segitiga satu pilar kan? oke satu pilar ya segitiga kan ini segitiga dulu ini segitiga ini segitiga ini segitiga taruh satu di depannya oke udah aku berdiri pas di tengah-tengah segitiga ini oke tengahnya skip tengahnya skip? seberang seberangnya tengahnya skip oke tengahnya seberangnya skip kan? udah kan? kiri satu kanan satu kiri satu kanan satu kiri satu kanan satu kiri taruh satu kanan taruh satu ntar ntar yang segitiga hitam ini kan depan kan udah ada satu pilar nih oke ada satu pilar kau berdiri pas di depan satu pilarnya itu? iya oke kau berdiri jangan-jangan itu ya oke pas di depan satu pilar kau lurus ke tempat yang tadi kau bilang lurus kau bilang terakhir pas di tengah satu pilar itu oke 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 di tempat itu yang di tempat yang tadi kau taruh punya jangan ditaruh apa-apa oke yang tadi lurus ya oke jangan ditaruh apa-apa ya oke jadi itu kiri kiri kau taruh satu pilar kanan kau taruh satu pilar oke 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 habis itu kalau aku berdiri di depan pilar ini berarti pilar pertama ya maksudnya aku kan berdiri di depan pilar pertama kan kau taruh kiri satu kanan satu oke itu kan yang dibelakang oke yang kanan kanan satu itu kau taruh satu patung eh satu satu itunya di samping sebelah kanan nggak usah skip yang kanan ya sebelah kanan ya oke 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 ini cara untuk dua ini gimana ya kau coba bergerak satu langkah ke eh kan tadi kau udah taruh yang di sebelah kanan kanan itu yang mepet dua ini dua mepet dua itu iya kau skip eh kau berdiri di samping pilar yang tadi yang terakhir kau taruh oke oke kau berdiri di paling terakhir itu kan kau lurus taruh satu lurus taruh satu lurus seberang seberang seberangnya berarti berlawanan pas ya eh ya gini gini eh tadi kan kau udah taruh yang paling terakhir tuh oke oke kau taruh yang paling terakhir kau ke kiri eh ke kiri eh ke kiri ke kiri berarti kau ke tempat yang tower ketiga bukan ah tower ketiga ah buka buka oke kau berarti kau ke tempat kosong kan ntar aku aku yang terakhir dulu nih yang di kanan dua mepet ini ah ah dua mepet oke di kanan dua mepet kan ah ah lalu oh itu ke mana ee dua mepet kau ke kanan lagi itu kosong kan kok lah kanan kan udah ada satu ee berarti kau ke kiri berarti kau ke kiri ya iya kiri kosong ah kiri kosong ah kiri kosong gak ya iya ah kau berdiri disitu kau keseberangnya kiri satu keseberang iya keseberang iya keseberang ya ah di akhirnya di kirinya lagi gak ee bener di kirinya tapi dia skip dia skip satu ya berarti dia skip satu oke berarti ke sini oke lanjut ee dia mepet setelah itu ke kiri lagi mepet ke kiri lagi mepet lagi mepet oke uh luar laser bang bang ah iya ada satu ada satu yang berwarna ya dia keluar laser pula uang patungnya pake dimana itu aku juga ada kuar laser besok aku bisa pindah ke patung sekarang nah terus itu gak bisa diinteraksi aku patungnya itu bisa ditaro taro laser ini oooh oke oke berarti aku harus ngelak alpurs harus apa harus apa nge-guide abang nih jadinya oke nge-guide aku oke ee kita dari yang kotak yang segitiga dulu ya segitiga haa aku dari segitiga oke segitiga ke kanannya sampai ke kirinya ke kiri kan ada satu dulu ee ke kiri ada satu eh tunggu segitiga ke kiri ada satu bener ee itu sambungan ee sambungkannya itu berarti dari yang tengah ini ke kiri ke kiri satu yang kiri mepek tapi yang yang duluan ketemu dulu ee ee alah tunggu tunggu berarti aku harus mencet mencet ini dulu tunggu tunggu berarti aku harus akhiri dulu biar salah dulu oke salah dulu ya salah dulu salahkan dulu biar salahkan dulu ya biar dia reset dulu apa ini? udah reset aku dari awal dulu jadi awalnya disini eh tunggu tunggu kita sesuaikan dulu aku di segitiga oke jangan di segitiga dulu bentar ee ini kan ada yang yang di kiri segitiga kan ada dua mepet ee segitiga iya ada dua mepet tunggu 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 ya urutannya gak bisa dari segitiga makanya aku agak ada dulu dari mana awalnya oke dari awalnya itu dari ini kita luk dari tempat segitiga tadi oke oke aku tentukan awalnya dulu ya aku ke awalnya dulu awal pertama jadi ini segitiga kotak nih yang di depan pilarnya bener oke dia di kiri kan ada dua pilar yang yang mepet ee kiri dua pilar mepet bener ha nah dia pertamanya itu setelah setelah yang apa yang kedua pilar yang kedua pilar kedua jadi jadi pilar itu mepet mepet dua oke bener kiri mepet dua nah dia kan pertama ketemu yang satu dulu berarti yang kedua oke yang kedua nah yang kedua udah enggak enggak aku tunggu aku masih belum enggak oke kita hitung pilar dari segitiga hitam ya boleh boleh ini kita hitung pilar oke oke berarti kita hitung dari itu ya kita hitungnya ke kiri apa ke kanan kiri kan ke kiri dulu segitiga hitam dulu ya di depan segitiga hitam oke ini pilar satu oke pilar satu yang di belakang di depan segitiga hitam oke kita ke kiri ke kiri itu pilar dua pilar dua dia kan mepet dua ya iya berarti pilar dua pilar tiga aha di pilar tiga ini di awalnya enggak malahan aku di pilar nomor lima awalnya dua eh tiga empat lima oh ini lima ada awal dua sih dia pertama sini juga sih bisa racernya itu harus dari tiga harus dari lima ini dia awal laser itu dari yang lima gitu oh oke oke itu berarti dia ujung oke jadi lima dulu ya lima lima kemana lima ke satu lima ke satu berarti lima ke satu oke di tempat itu di tempat segitiga kan iya satu ke dua oke nice so satu ke dua habis itu satu ke empat satu ke empat waduh satu satu ke empat iya satu satu iya di samping lima di samping lima satu Kak bisa ke empat ini ada dua udah sampai dua satu satu ke dua habis itu ke dua ke empat oh ke dua ke empat oke dua ke empat oke bisa udah 4 ke 6 4 ke 6 6 ke yang terakhir 6 ke yang terakhir terakhir disini terakhir ketiga makasih guys yang udah nonton kita lanjut ke part berikutnya ya guys ya bye guys